Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel Channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Bagi anda yang belum subscribe, silakan subscribe Klik like and share Agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luar Saudara Jangan biasakan nonton setengah-setengah Biasakan nonton konten kami secara total, secara tuntas Agar kita gagal paham Karena Guru Bangsa Channel selalu meningkatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Selamat menonton Saudara Lain ladang, lain belalang Lain pula isi kepala seseorang Gaya hidup di perantauan di Yogyakarta Urban Worker at Yogyakarta Diawali dengan sarapan tentunya Nah, sarapan di Yogyakarta selain Angkringan Resean gudeg Ada pula yang sekarang menjamur adalah Sarapan di War Mindo Nah, War Mindo ini warung makan Sarapan yang rata-rata berasal dari kuningan Kita lihat bagaimana suasana War Mindo kali ini Inilah sarapan yang biasa dimakan di War Mindo Saudara Menu standar di War Mindo adalah mie goreng atau mie instan Dengan juga mie rebus Di samping itu adalah nasi goreng, telur seplok, gorengan Dan tentu saja yang membangkitkan gairah pagi adalah secangkir kopi Nah, seperti ini Untuk mendapatkan satu porsi ini Nasi goreng dengan plus telur seploknya Kalau dengan telur seplok itu Rp15.000 Dan jika ditambah kopi Tentunya menjadi Rp18.000 Kandang juga selain Nasi goreng Tentu saja Ada gorengan Ada juga nasi rames Sebetulnya model Nasi warteg Dan juga Tentu saja adalah Minuman-minuman lain Seperti minuman-minuman kemasan Apa saja kah menu-nya Nah, kita lihat Ada nasi ayam Tante rebus goreng Aku, saya enggak kan ini tante rebus goreng Nasi goreng Indomie telur itu maksudnya Rebus goreng Intel itu indomie telur Nasi telur balado Nasi telur Mie dok-dok Nasi sardin Nasi omelette Nasi orak arek Dan nasi ikan Nah, itu Menu-menu standar Yang ada di Warmindo Suasana pun Enak Untuk di warung ini Di Warmindo ini Suasanya enak Karena Kita bisa pilih Yang ada di Dalam Atau yang ada di luar ini Luar ini tentu saja enak Tuh Kita pilih di luar Karena Sambil melihat Suasana jalanan Jadi kalau Anda Lewat di jalan Menuju ke Ngaglik Lewat dalam Itu Anda bisa Mampir untuk sarapan Di warung Warmindo ini Ditanggung maknyos Pokoknya Sekarang saya cocok dengan nasi gorengnya karena nasi gorengnya menjadi empuk biasanya nasi gorengnya jadi ngebiur di warung lain tapi disini menjadi empuk dan pokoknya enak deh sudah dibayangkan jadi nanti gorengnya menjadi empuk dan bisa seleranya kita atur kalau saya kan enggak pakai cabai enggak banyak garam pokoknya yang yang tawar-tawar saja yang penting ada karbohidrat bau sain dan nutrisi yang masuk benar-benar maknyus nasi gorengnya pas dengan selera saya jadi empuk jadi di WNAE dan tentu saja nendang demikian laporan kami dari War Mindo jalan tembus tengah klik pojokan tonong kaptur Yogyakarta sampai jumpa di Warung War Mindo ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!